Intro Akibat terdampak cuaca, tanaman sayur milik petani di beberapa wilayah di Kota Batu mengalami kerusakan. Perubahan cuaca mengakibatkan tanaman busuk dan biaya perawatan semakin meningkat. Para petani berharap tanaman bisa membaik sehingga hasil panen bisa untuk menutupi biaya pengeluaran agar tidak mengalami kerugian. Banyak kendala yang dialami para petani saat ini ketika bertani sayuran, tidak hanya akibat naiknya harga pupuk, obat-obatan, namun terkendala cuaca serta harga jual panen yang sering tidak mengembirakan. Akibatnya para petani sering mengalami kerugian dibandingkan keuntungan, terlebih ketika kondisi cuaca kurang mendukung untuk kegiatan pertanian sehingga tanaman mengalami kerusakan. Perubahan cuaca akibat hujan dan kabut yang sering turun mengakibatkan biaya operasional semakin tinggi, khususnya untuk obat-obatan, padahal saat ini harga jual sayur sebagian besar sedang mengalami penurunan. Salah seorang petani di kawasan sumber berantas Bumi Haji Batu menjelaskan, kondisi cuaca yang cenderung berubah, hujan, kabut, berganti panas, mengakibatkan tanaman mengalami kerusakan, sehingga hasil panen menurun. Terlebih saat ini harga jual sayuran sebagian besar sedang turun, sehingga untuk bisa kembali modal saja sudah lumayan. Di kawasan lahan pertanian lainnya di wilayah Torongrejo, terlihat sayuran bawang merah, bawang pre, mengalami kerusakan pada bagian daun yang mulai berwarna kecoklatan. Hal yang sama terlihat pada tanaman berungkul dan juga seledri, yang mulai menguning pada bagian daun, sehingga lama-kelamaan berubah menjadi berwarna coklat dan mengering. Kalau tanaman wortel enggak begitu pengaruh, yang berpengaruh itu tanaman kentang. Apa itu, apapunnya keapan? Jamur. Jamur apa? Jamur. Jamur apa? Busuk daun. Iya. Busuk daun. Kalau musim hujan, penting obat-obatannya kita mampu gitu, hasilnya lebih bagus. Iwan Nikmawan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.